Hai semua assalamualaikum jumpa lagi channel aku ya Nah apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dan semakin sehat nah hari ini aku buat cooker yang simple yaitu kue coklat kacang ya nah kapan hari aku beneran buat coklat kacang itu pakai dark coklat sama kacang itu simple banget tanpa oven nah hari ini aku mau buat yang di oven dengan putih telur apa aja banget yuk langsung aja kita buat Oke teman-teman bahannya di sini ini aku pakai melu ya melu yang saset ya melu yang saset seperti ini boleh juga teman-teman biasanya pakai wafaltin atau coklatos yang kita suka aja ya oke icing sugar atau gul halus ini ada garam ada vanili bubuk nah ini pakai kuning putih telur ya Nah ini pakai coklat bubuk yang agak pekat ya Oke ini putih telur dan ini baking powder ya kok pakai yang double laktin nah ini kacang nah teman-teman ini kacangnya kalau temennya aku pakai kacang mete ya campur karena tadi kurangnya kacang yang kita suka aja Nah kalau teman-teman nggak mau ribet ada di toko bahan kue kacang tanah yang udah siap pakai ya Oke yuk langsung aja Oke teman-teman ini gula halusnya aku mau ayak ya soalnya suka jangan berindil tuh jadi kita lihat dulu aku berindil tuh oke kita masukin kuning telurnya ini vanili ya ini boleh dimixer boleh diaduk dengan biasa aku pakai ini aja ya kita aduk dulu sampai dia menyatu ya nah ini ada lama ya teman-teman oke teman-teman seperti ini ya kental tuh ya Nah kita masukin ini melonya melo bubuk ini coklat bubuk oke aku kasih baking powder ya sedikit aja 1.4 sendok dimasukin putih telurnya ini 1 sendok makan aja ya kita aduk sampai kental Oke teman-teman ini adorannya memang kental ya soalnya kalau encer nanti dia dipanggangnya meleber ya dia memang adanya seperti ini lalu kita masukin kacang teman-teman karena ini berat jadi aku aduk pakai tangan ya dengan ringan aja jangan bukannya diulen ya diaduk-aduk aja atau rata pakai sendok takar ini setengah sendok makan atau satu sendok makan itu tergantung nanti pakai toplesnya ya aku pakai toples tabung kayaknya satu sendok makan ya Nah ini kita ambil bisa dibuletkan dulu ya teman-teman nah kita taruh di nah nanti kita pipihkan ya kita beletin dulu oke teman-teman teman-teman pakai sendok takar ya kayaknya nggak lengket tuh ya kita tekan-tekan gini ini memang adonannya padat ya ya bengdeng Oke teman-teman ini mau kita panggang dulu ya teman ini tadi aku panasin dulu 15 menit ya Nah api 140 aja 130 atau 140 nah ini aku aku api bawah dulu nanti udah 20 menit baru aku ganti atas bawah atau api atasnya kita open dulu selama 20 menit kita ganti api kita kecilin ya 130 kita ganti api api atas bawah ya biar matanya merata eh 25 menit tergantung kepanasan masing-masing ya oke teman-teman Alhamdulillah nah teman-teman ini tidak apa nggak melebar ya tadi memang aku sebesar ini karena adonannya kental jadi kalau adonannya agak kaku gitu memang nggak papa ya jadi kalau bisa kaku banget bisa tambah putih putih telur setengah sendok makan tapi kalau memang udah pas dibentuknya udah enak di pipi itu nggak usah tambah putih lagi takutnya melebarnya ini kita dinginkan dulu ya teman-teman Alhamdulillah ini udah dingin jadi wajib banget dingin kalau nggak dingin takutnya lengket ya Nah sekarang coba kita lihat nggak ya tuh ya matang ya bawahnya kering nah jadi dingin diwajukan dingin ya tuh saya kalau masih panas kan dia biasa kalau masih panas tuh agak melengket nah kan tuh enak kan tuh tuh ya jadi nggak usah pakai tenaga tuh ini udah sebagian udah aku langsung toples teman-teman tadi aku buat sedikit aja ya ini jadinya 30 tapi tergantung kalau teman-teman mau buatnya kecil-kecil jadi banyak aku kan teman-teman tadi pakai takaran sendok satu sendok makan kalau misalnya teman-teman mau satu sendok teh jadi banyak ya Oke teman-teman sekarang kita lihat yuk kita apa kita potek Wah mantap teman-teman tuh ya matang ya tuh bawahnya matang kacangnya kacangnya sih memang udah matang tuh lihat uh garing kita cobain Bismillahirrahmanirrahim mantap ini enak banget kayak kalau tengtengan kayak agak keras nah ini kelihatannya keras ya begitu dipotek keras tapi begitu dimakan tuh langsung renyah karena pakai putih telor ya jadi yang enggak yang kayak batu gitu jadi renyah banget udah gitu harum milo nah pakai kacangnya disini aku pakai kacang mete kalau teman-teman mau pakai kacang tanah yang siap pakai di toko bahan kue boleh-boleh banget ya oke enak banget teman-teman teman-teman kalau aku ini rasanya pas manisnya pas semua pas tapi kalau teman-teman misalnya kurang manis sih ya tambah aja sedikit jangan banyak-banyak ya sedikit aja tambahnya misalnya dua sendok atau satu sendok ya teman-teman dibikin ya Oke sampai selesai hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di liat subscribe terima kasih udah minta-minta Assalamualaikum bye bye